Hai opo melenggok sunnah ngelampaihan namanya sunnah niku harus dimulai dari rezeki yang bersih sodako kan sae kebunge sodako sae napa buatan sae tapi antuk ke sodako ternyata duitnya dari duit korupsi niku ibarat wong mudung tapi nganggap banyak uyu kira-kira sahna pembodan maka rezeki kita yang dibelanjakan di jalannya Allah pun harus rezeki ngang bersih karena haram dibagi dua ada haram lidatihi ada haram liwayrihi haram lidatihi niku haram dari asalnya maaf contoh daging babi daging anjing niku namanya haram lidatihi haram soko asale tapi otan sih diwasa ini haram lidatihi geniku haram dari faktor eksternal dari faktor luar contoh daging sapi niku halal kan gigi taumat muslim tapi ku antuk itu ku daging sapi duitnya duitnya om amonko niku daging sapi ini jadi haram untuk kita konsumsi mulut saya beriwayat tanggene zamane Sayyidina Abu Bakar tanggene zamane Sayyidina Khalifah Abu Bakar ternyata ada manusia meninggal dunia wafat sedoh ternyata niku jenazah punya sejarah hidup yang baik alia ibadah senamocal Quran dan ternyata Sayyidina Abu Bakar lah yang menawarkan diri untuk nyolatin niku jenazah ketika niku jenazah pada disolati oleh Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar nambetak biratul ikhram ternyata ujuk-ucuk dumadakan anu ula teko anu ula teko anu ula teko bareng ula teko ternyata ula neniku langsung nyokot anunya anu-anunya anu anu-anunya 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 a anu-anunya anu-anunya iya aku ngomong nane ya ini ini bu ini tengkene riwayat Kitabnya iku gadis ini ku orang ngomong cinta kurangi orang nosinta lewi memang niku ulangnya kot Manuk nama lain Manu simpen roto halus ya Boy posisi 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 ulannya ketuk minyak bau berpikir burung burung new one-baz yang Indonesia ah nyokot Anu Klakson motornya motor suaranya banterkan mohon ini kotor nah neklazon motor suaranya cilik mohon ini itu yang saya maksud dari tadi langsung nyokot klakson motornya itu sudah dipilih bahasa itu paling indah pas Niko Mano Mano kuih Bu Niki sen supaya ngene ngaji so ditompok kanti saya bareng ulangnya tekong dumadakan ulangnya langsung nyokot manu esimayin Sayyidina bubakar kaget langsung ngambil pedangnya pedangnya dihunuskan kaget mencelas fiuloh ketika ulangnya batik dipatih nih ternyata ulangnya ngomong kaya menungso Assalamualaikum Sayyidina bubakar Waalaikumsalam Subhanallah laulau kakak musa ngomong kaya menungso nge amarki kula ulang duduk sembarang ulang 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 utusan ego syawah maka tulung pulau ojo dipatih nih mergokulah Niki namusak dermau utusan ego syawah akhirnya pedangnya dikembalikan ke tempat semula sayidina bubakar ngobrol karo ulang mau laulau aku jaluk ngapura bikin sampai nantap patih nih mergok sampai niki kok tumada antak kok langsung nyokot manue singkat pikir kok mau milih temen sih dicokot kok manue nih ngobrol duduk jempole nih ngobrol duduk tangan nih ngobrol duduk gulun nih ngobrol sirai kok mau milih sih dicokot manue emang ngiki manue simayi calau pokor sampai ngomong kaya menegi sayidina bubakar konjalu ngapura melaikin damal keributan di tengah kehikmatan orang sholat jenazah kula dihutus kalian kusyalo kenyokot manue ikimayi sebab ikimanuk duduk sembarang ikimanuk ikimanuk sing orau nomata nek cokok ulanggine cerita panci sayidina bubakar nikimayi trikola uribe alia ibadah senang sholat jamaah senang mojo al-quran tapi kalau dihutus kalian konyokot manue ikimayi sebab mayuk ikiri kola uribe maaf nek pipis wawike orha bersih uracewo ojo merubah sejarah busartina wikiki sehingga gua kelambi kuning bosok alu secewo wih wawik lagi wawik urat bersih bimanuknya di cokot ulo apa mana orang cewo lo ya kok iso ingatan sewo ngali wibadamu goro goro wawik urat bersih kok nganti manue di cokot ulo karna innamlaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatuhirin kustyaloneku cinta kali menungso ingkang tansah bertawubat kustyaloneku cinta kali menungso ingkang tansah jogok kesucian diri baik kesucian pikir kesucian hati nabotene kesucian di dalam beribadah maka kena syarat sanyang sholat salah satu ngelebatan pakaian tempat sholat harus bersih melakukan syariat maka kudungerti bab toharoh bab kebersihan maka kan jenapi maaf menganjurkan laki-laki piayi bapak-bapak pipis pun konkaroh dodok kenkaleh tongkrong supaya apa pertama jogok kesehatan seorang laki-laki bapak-bapak ingkamah pipis sekali dodok niku ternyata membantu ngedalakan penyakit lewat metu nih banyak pipis saking banyak urin ku mau karena posisi ini ku madal bener ngetokeh penyakit dan yang kedua supaya biayi kagung ngene pipis meni kau kalian dodok supaya hantu ke pipis maat ora soar sawer ini nyatane praktek di lapangan tidak seperti itu akeh piayi bapak-bapak udumeh no lewi simpel ketimbang wong wedok malak gebelet pipis maat mau dicempet no witrandu wih supir-supir tak barangan tak mengerti wese umumono toilet pom bensin gede-gede limbah yarongi wukok malam dicempet no banroh dodok ya Allah ya Rahman batikan malora wawik beberblas mung dobat abikno to nesro temen ring dobat abikno ulaka tangkatan mung diselenti i meroh 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 saya ini musafir perjalanan tiap hari lebih dari 100 km kalau pagi wau ngisi pengajian temang temanggung dengeri kecamatan kredung batu tuhur wantan inggene kecamatan ah ngaderecok saking ngaderecok lo pindah merih yang jampak kita majenang cilacat wantan inggi lacat dinon dinomodeling ngono 100 km lu wih kulong gini perjalanan aku ripening dalan saking pahamnya aku karasu pirdek saya bukan curhat tapi protes mau ngelang ngel bibis pada sembaramu dicempet-cempet no tak sampai-sampai ngono ngong kok bibisnya sembarang ngon jujur baik tak pelaksan mobilku si banter bap ini wongnya ku ngonai pipisnya sembarangan termasuk njenengan ibu-ibu kau njenengan tinggahan kalo bapaknya kau nganti bapaknya pipisnya sembarangan cucik besok kembali sing banter maaf sampai wong lanang kok pipisnya sembarangan si pipis sembarangan singkaku sing kotor sing wedo kuih bahaya ini ku secara bakfakinya kita ku ngerti bakto haro tapi secara tasawuf anu ngong halia ibadah sholat tak pernah ketinggalan tapi bareng seto mana yang temen niko manue di cokot ulok gara-gara pipisnya wawih ya ora bersih secara filosofi akeh pengkodoh ibadah tapi rezeki nih masih rezeki kotor sholat si sholat tapi dati rentenir rolas-rolas no duit manak-manak no duit sholat lima waktu tapi si mangan duit riba hontontomri kita yang islam kados nih kok akeh diwameh ah mwten mwten insya Allah dia meriki rezeki ini bersih kabeh rezeki ini halal toib kabeh amin Allahumma amin iku sing namanya wawih ke ora bersih sholat si sholat lima waktu gak pernah ketinggalan ngocok qur'an okeh tapi ternyata nek dagang seneng ngurangi timbangan sing kuduneh 10 ons sekilo tapi musangan ons barang ini so rapik joblos karo sing tesi sae ngapus sih karo sing kuku sampai-sampai kulaknya selimulung ibu tapi ngendekannya 10 ibu semuanya ngoleh badi katang guruk ngapus sih karo sing tuku kan iku yang namanya wawih ke ora bersih manu edi cokot waaah 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 jadi petani kok curang jadi petani malah maka tering sawah nampingi galengan paculing nge-nangi patok patoknya di jejak danes sawah itu nyuting udah ada yang ngambang yono diang meriki Oke namanya wawike ora bersih manuke di cokot repot dada di pedagang shalat dkw gampang opo meneh takane lari isturuh sholat makune sholatullah salamu salamu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati